Intro Minggu pagi, Suciyati Saliman Riantor Raherjo Dengan disaksikan oleh Gusti Bendoro Pangeran Herio Prabu Kusumo, Bupati Slema Sri Purnomo, serta Jajaran TNI Polri, meresmikan masjid yang didirikannya dan diberi nama Masjid Suciyati Saliman. Secara simbolis, peresmian masjid yang berlokasi di Jalan Gito Gati, Sleman, Yogyakarta ini ditandai dengan pembukaan kain penutup prasasti. Dilanjutkan dengan penyerahan miniatur masjid dari sang pendiri kepada Ketua Dewan Kepengurusan Masjid dan diakhiri dengan pemukulan beduk oleh GBPH Prabu Kusumo bersama Bupati Sleman. Masjid Suciyati Saliman didirikan di atas tanah seluas 1.716 meter persegi dengan luas bangunan kurang lebih 1.250 meter persegi. Masjid yang mulai dibangun pada 2 Agustus 2015 lalu ini terdiri dari 4 lantai dan 1 basement. Lantai 1 masjid difungsikan sebagai aula pertemuan atau ruang serbaguna. Sementara untuk tempat ibadah berada di lantai 2 dan 3. Sedangkan lantai 4 digunakan untuk kegiatan tertentu. Area basement digunakan sebagai area makan bagi para jemaah. Masjid yang mampu menampung sekitar 1.000 jemaah ini dibangun oleh Suciyati atas dasar niat yang ingin mendirikan sebuah masjid sejak masih kecil. Untuk mewujudkannya, Suciyati pun menyisihkan sebagian rezekinya hingga akhirnya Masjid Suciyati Saliman berhasil berdiri. Pertama, sejak dulu saya ingin punya masjid. Karena saya ingin punya masjid, saya sering sekali umroh. Usah setahun itu 2-3 kali. Nah, sudah 2-3 kali, terus saya bilang, rumah di sana saja. Kalau rumah di sana, saya nanti ngomong. Akhirnya, saya penampung dan menampung dari 1995 sampai sekarang. Alhamdulillah, saya sempurna rasa tak mungkin jauh. Masjid Suciyati dibangun dengan menggabungkan perpaduan budaya Timur Tengah dan Jawa. Budaya Timur Tengah terlihat pada ornamen pintu masjid yang memiliki ukuran sama persis dengan pintu di Masjid Nabawi. Sementara, menara yang menjulang tinggi dan berjumlah lima ini menggambarkan jumlah waktu sholat dalam satu hari. Sedangkan budaya Jawa dapat terlihat pada desain atap yang berbentuk limas serta adanya beduk di halaman Masjid Suciyati. Saya begitu masuk kecil sama merinding aja. Merinding. Lihat pintu tersebut dari Masjid Suciyati ini. Seperti Masjid di Madinah. Ini suatu yang luar biasa. Yang selalu sebagai salang musulim kita kepengen pastinya. Kembali, kembali, kembali untuk ibadah di masjid. Masjid yang disucikan. Dan Alhamdulillah di sini ada masjid ini ya Bu ya? Buat perlindung kalau belum bisa ke sana lagi. Ke sini. Kita bisa melaksanakan ibadah di sini. Dengan didirikannya Masjid Suciyati ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai pusat kegiatan keislaman masyarakat, khususnya di Kabupaten Sleman. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan, Adi TV.